Intro Bila ku angkat tangan ku menyerah Dia kan turun tangan membela Sebab dia baik, sungguh baik Mujizatnya kan dinyatakan Ku angkat tangan ku menyerahkan Semua beban hidupku padanya Ku angkat tangan ku menyerahkan Ku tahu pasti dia buka jalan Shalom saudara-saudariku yang saya kasihi Saat ini kami akan memulai aktivitas kami Dan biarlah firmanmu yang menuntut kami Dalam melakukan aktivitas kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu sekalian Yang menjadi renungan kita di pagi hari ini Terambil dari kitab Habakkuk 3 ayatnya yang ke-18 Habakkuk 3 ayat 18 saya akan bacakan kepada kita sekalian Demikian bunyi firman Tuhan Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Untuk memulai renungan kita Saya akan memulainya dengan sebuah kisah Ada seorang anak kecil Yang hidup dalam keluarga yang sangat miskin Orang tuanya adalah Pemulung Dan mereka tinggal Di jalanan Berpindah-pindah dari satu tempat Ketempat yang lain Anak kecil ini memiliki Impian yang sangat besar Dia berharap suatu saat nanti Dia akan menjadi orang yang sukses Dia bisa memiliki Banyak hal Dia bisa membeli apa saja Dan dia bisa pergi Kemana saja yang ia inginkan Untuk mengujudkan impiannya Dia melakukan pekerjaan dengan sangat-sangat tekun Dia bekerja dengan keras Sehingga benar saja Setelah dewasa Dia menjadi seorang yang sukses Dia memiliki sebuah perusahaan yang maju Dia memiliki banyak karyawan Dia memiliki banyak penghasilan Dia bisa membeli apa saja Dia bisa berpergian kemana saja Namun Perlu kita ketahui Ada satu hal Yang anak ini tidak memiliki Apa itu? Kebahagiaan Setiap orang pasti Merindukan sebuah kebahagiaan Mereka bekerja Melakukan apa saja Demi yang namanya kebahagiaan Kita boleh membeli rumah yang besar Tapi kita tidak dapat memiliki Kebesaran hati Kita bisa memiliki Ataupun membeli Tempat tidur yang nyaman Tapi kita tidak bisa memiliki Suasana hati yang nyaman Kenyamanan kebahagiaan itu Bukanlah sesuatu yang dapat dibeli Karena Renungan kita hari ini Di dalam Habakuk Habakuk menyaksikan Bagaimana dia beroleh kebahagiaan Bacaan kita mengatakan Namun aku akan bersorak-sorak Di dalam Tuhan Dan beria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan aku Bapak Ibu yang saya kasihi Di dalam nama Tuhan Yesus Habakuk menyaksikan Kebahagiaan sejati Itu bukan lahir dari kekayaan Bukan juga lahir dari kesuksesan Habakuk mengatakan bahwa Aku bersorak-sorak Di dalam Tuhan Menurut Habakuk Kebahagiaan sejatinya lahir Dari pemberian sang pencipta Yaitu Tuhan Karenanya Habakuk Menyaksikan bahwa Tuhan adalah sumber Kekuatan di dalam dirinya Bahkan di ayat sebelumnya Di ayat yang ke-17 Habakuk mengatakan demikian Sekalipun pohon arah Tidak berbunga Pohon anggur Tidak berbuah Hasil pohon saitun Mengecewakan Sekalipun ladang-ladang Tidak menghasilkan Bahan makanan Kambing domba Terhalau dari Kurungan Dan tidak ada lembu Sapi dalam kandang Namun ketika dia berada Di dalam Tuhan Maka kebahagiaan itu Akan ada di dalam dirinya Bapak ibu saudara yang saya kasihi Mungkin kita sama seperti Anak kecil tadi Dia berusaha mencari segala sesuatu Mengumpulkan segala sesuatu Demi kebahagiaan Namun Akhirnya Kita tidak menemukan kebahagiaan Karena kita tidak berada Di dalam Tuhan Hari ini saya mengundang Bapak ibu sekalian Untuk tetap setia Di dalam Tuhan Sehingga Tuhan Memberikan kebahagiaan Sejati di dalam kehidupan Bapak ibu sekalian Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita bersatu Di dalam doa Ya Tuhan Hari ini kami bersyukur Tuhan boleh Memberikan penyegaran Kepada kami Betapa Tuhan Mengasihi kami Betapa Tuhan Ingin kami Anak-anakmu Untuk menjadi orang-orang Yang bahagia Di dalam Tuhan Kuncinya hanya satu Ketika kami ada Di dalam Tuhan Tuhan Kami mohon Biarlah tuntunan kasihmu Yang memberkati kami Yang senantiasa Menuntun kami Agar kami berada Di dalam tangan Pengasihan Tuhan Biarlah segala Sesuatu yang kami Lakukan itu Untuk kemuliaan Tuhan Dan biarlah segala Sesuatu yang kami Kerjakan Itu semuanya Kami kembalikan Demi kemuliaan Tuhan Kami berdoa Buat setiap Anak-anakmu Yang saat ini Merindukan kebahagiaan Di dalam hidupnya Biarlah Tuhan Senantiasa hadir Dalam kehidupannya Sehingga mereka Merasakan Sukacita penuh Di dalam Tuhan Secara khusus Kami berdoa Buat anak-anak Tuhan Yang ada di GBKP Rungguncilengsih Tuhan Kami tahu Ada begitu banyak Anak-anakmu Yang saat ini Memiliki Banyak pergumulan Bapak Biarlah Engkau Menyiapa mereka Di pagi hari ini Memberkati mereka Dalam kehidupan mereka Biarlah Sukacita yang datangnya Berkat yang berlimpah Tuhan berikan Dalam kehidupan mereka Ini doa kami Ya Tuhan Kami mau serahkan Kehidupan kami Aktivitas kami Di pagi ini Hanya dalam Tangan pengasihan Tuhan Yesus Yang telah Mengajar kita Berdoa Bapak kami Yang ada di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Berilah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami akan kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Dari antara orang yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selamanya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton